Kembali lagi bersama Tommy disini setelah sekian lama ya dan akhirnya disini gue nyisip ponsel baru lagi flagship Samsung yaitu Samsung Galaxy S22 5G dan tanpa berlama-lama lagi langsung kita cek aja ponselnya Jadi ini dia dusnya ya dan pertama kali ini gue secara pribadi langsung merasakan dus HP yang menciut ya karena dia ngecil ya sudah gak ada colokan charger-nya lagi dan tapi ya positifnya ya dus ini katanya itu hasil daur ulang limba plastik di laut dan ramah lingkungan oke dalam paket penjualannya ini ya selain unitnya itu sendiri terdapat CM Ejector pastinya quick manual book dan kabel USB-C ya walaupun gak dikasih charger ya quick charging-nya tapi kita dapat kabel USB-C-nya ya alasan utama gue kenapa kepincut sama GD1 ini adalah yang pasti adalah keringkasannya karena dia kecil banget ya bodinya dan buat dipakai buat handle satu tangan ya gue pecinta yang ponsel bisa dipakai-pakai satu tangan dan disini juga karena prosesornya ya sudah yang paling baru Snapdragon 8 Gen 1 kenapa ringkas? karena layarnya hanya sebesar 6,1 inch saja dengan sebuah kamera depan di tengah yang membuat ponsel ini jadinya memiliki bodi yang mungil dan pas digenggam tangan layarnya super AMOLED Full HD yang sudah pasti super terang ya dan juga ada teknologi Vision Booster dari Samsung jadi si layar ini mampu beradaptasi pada lingkungan sehingga terus cerah dan terlihat jelas di segala kondisi dan sudah pasti dicocok untuk buat gaming dan nonton film desain belakang ponsel ini masih mirip pendahulunya S21 ya terdapat pulau kamera dengan 3 kamera utama yang terlihat jelas karena ukuran diameter lensanya yang cukup besar varian warna hijau gelap ini yang gue punya ini ya cukup elegan ya gue rasa ya karena tidak glossy dan sedikit doff dan tidak licin juga baik bagian depan dan belakang ponsel ini dilapisi Corning Glass Victus Plus yang merupakan pelindung paling koko untuk ponsel Android saat ini selain itu ponsel ini diklingi bezel berbahan aluminium sehingga makin terasa koko ya ponsel ini diberi rating IP68 sehingga bisa diajak berenang hingga kedalaman 1,5 meter dalam waktu durasi 30 menit sayangnya untuk fitur ini gue gak berani coba dan gak akan pernah coba ya untuk jeroannya sendiri Samsung S22 ini dibekali prosesor terbaik Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 dengan RAM 8GB serta pilihan media penyimpanan 128GB dan 256GB yang gue miliki ini versi 256GB ya selisihnya 1 juta dengan versi 128GB dengan spesifikasi seperti itu ya dipastikan akan lancar dan mulus untuk memainkan game yang membutuhkan spek tinggi nah untuk baterai ini sayangnya hanya 3700 mAh sedikit lebih kecil dari pendahulunya walaupun baterainya kecil ponsel ini sudah dibekali dengan quick charging 25W ya atau 25W dan 15W untuk wireless chargingnya nah apakah kuat untuk pemakaian sehari-hari dengan baterai kecil ini nanti kita bakal coba aja Samsung S22 ini hadir dengan aluan UI 4.1 berbasis Android 12 dan Samsung berjanji akan memberi kedukungan software hingga 4 tahun ke depan sampai Android 16 di tahun 2025 ya yang terakhir tapi juga gak kalah pentingnya ada kamera ya disini Samsung S22 mengusung format triple camera dengan lensa utama 50MP wide camera f1.8 dan kamera ultrawide 12MP f2.2 dan kamera telephoto 10MP f2.4 dengan sebuah LED flash kamera utama dan telephoto ini sudah memiliki fitur OIS atau Optical Image Stabilization sehingga ya stabil dibuat ini ya untuk merekam video sambil kita bergerak misalnya kamera telephotonya memiliki optical zoom sebesar 3 kali dan di bagian depannya terdapat kamera 10MP f2.2 sekilas melihat kamera ini ya oke lah ya untuk sekelas flagship ya cukup oke saya belum bisa membandingkan dan belum bisa mencoba banyak jadi gak bisa berimpresi untuk yang lainnya ya satu lagi impresi gua adalah ponsel ini tuh gak baru dibuting aja udah hangat ya gua gak tau kenapa dia udah mulai panas dan gua brosing-brosing di dalam juga mulai terasa panas apakah gua gak tau ya ini prosinya belum di patch dengan Samsungnya atau gimana tapi gua yakin pasti si Samsung bakal memberikan update untuk mengurangi panas ponsel ini jadi itu dia impresi pertama gua ya untuk Samsung S22 jadi buat kalian yang pengen review lengkapnya nonton di video berikutnya kalau kalian ada pertanyaan kalian tanyakan di kolom komentar atau ada yang pengen kalian saya apa gua bahas kalian bisa tanya aja langsung jika suka video ini jangan lupa like ya dan subscribe channel GwiGwi untuk video baru dari gua dan Ferry di masa depan bye bye